Oh, kalau lawannya gue sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gue. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Sarongi sama Pak Anis nih, misalnya nanti macam gue juga sama Pak Anis, terbuka peluang itu juga. Gue jadi wakupnya? Iya. Eh, gak mau. Wibi aja. Respon keangkuhan Ahmad Sarongi terlalu kepedean soal dijadikan wakil gubernur mendamping Anis Baswedan. Bendara Umum Partan Nasdem Ahmad Sarongi mengaku tidak berminat menjadi wakil gubernur mendamping Anis Baswedan di Pilgub DKI Jakarta 2004. Sahroni bahkan berani menolak tugas sebagai wakil gubernur Anis sekalipun diperintahkan oleh ketua umum Nasdem, Surya Paloh. Namun ia mengaku siap apabila ditugaskan maju sebagai gubernurnya. Bukan tanpa alasan ia siap dicalonkan jadi gubernur, ia mengaku suaranya cukup oke di Jakarta jika ia dicalonkan jadi gubernur. Bahkan ia sempat menyinggung Ridwan Kamil dengan percaya dirinya. Ia mengatakan jika saja calon gubernurnya ada dua antara Ridwan Kamil dengan dirinya. Ia mengaku dia yang akan menang. Ketua Umum belum bertanya terkait dengan masalah gubernur Jakarta. Jadi, gue belum bisa berandai-andai. Tapi kalau Pak Ketua Umum menyampaikan secara langsung untuk ditanya misalnya, namanya sebagai kader, kalau memang Ketua Umum perintahnya untuk maju, ya mau nggak mau maju. Tapi sampai hari ini belum ada Pak Ketum bertanya kepada saya secara pribadi. Dibahas sudah, sudah dibahas. Cuman kan keputusan final itu ada di Ketua Umum. Tapi kalau untuk Nasdem Jakarta, kebetulan kan saya tiga periode mewakili Jakarta. Dan ya walaupun baru tiga periode, ya masih ada lah dikit-dikit surveinya untuk calon gubernur masih ada gitu. Nggak nol-nol banget gitu. Oh, kalau lawannya gue sama Ridwan Kamil berdua aja, pasti menang gue. Tapi sebaliknya ya, kalau gue maju di Jawa Barat lawan Ridwan Kamil, pasti gue kalah. Tapi kalau di Jakarta, hey, no way. Bang, ada kerugian pakai SDM kalau bangun? Nggak di DPR bangsa? Ya mungkin ruginya nggak ada orang gila kayak gue aja kali. Tapi kalau kaitannya nanti misalnya Bang Syahroni sama Pak Anies nih, ada komentasi misalnya nanti maju berduet sama Pak Anies, terbuka peluang itu juga nggak juga? Gue jadi wakupnya. Ih, nggak mau. Wibi aja. Nggak, nggak, nggak. Tapi prinsipnya adalah, kalau ketua umum merintahin gue yang maju, sebagai kader, nggak bisa nolak, nah harus siap. Kalau pribadi nggak sih? Kalau pribadi nggak. Pribadi gue lebih senang DPR. Tapi karena namanya kita sebagai kader, yang wajib diperintah oleh ketua umum, atas perintah ketua umum, ya harus mau. Nanti kalau perintahnya wajib? Kalau perintah wajib kita berani nolak. Berani nolak. Tapi kalau gubernur, nggak berani.